Saudara dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Denau Toba, pemuda Batak Bersatu akan menggelar kegiatan mulak tuhuta atau pulang ke kampung halaman bagi warga Batak perantau. Kegiatan ini akan melibatkan 40 ribu perantau Batak untuk secara bersama-sama pulang ke kampung halaman. Warga adat Batak mendukung penuh upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Denau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Salah satunya ormas pemuda Batak Bersatu yang berada di Jakarta. Saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu Jakarta Barat periode 2022-2025 di Jakarta, Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu Lambok Siombing menyatakan pihaknya akan menggelar kegiatan mulak tuhuta atau pulang kampung para warga Batak perantauan. Mulak Tahuta akan menargetkan 40 ribu warga Batak perantauan untuk kembali ke kampung halaman yang rencananya akan digelar pada bulan Desember mendatang. Kita akan mengadakan pertemuan toko-toko Batak nasional dengan tajuk membangun kampung halaman, membangun negeri. Jadi kita nanti mengajak seluruh toko-toko orang Batak, apakah itu toko politikus, toko agama, toko pengusaha, dan sebagainya. Kita ajak mereka untuk kembali membangun kampung halamannya. Karena dengan membangun kampung halamannya berarti itu peran sertanya untuk membangun negeri. Sementara itu Ketua DPC PBB Jakarta Barat, Ronald Sihotang, menyatakan PBB siap berkolaborasi dengan pemerintah Jakarta Barat untuk menciptakan kerukunan dan kenyamanan di wilayah Jakarta Barat. Langkah-langkah kita akan melakukan giat-giat sosial untuk memperkenalkan ke akar rumput bahwasannya Pemuda Batak Bersatu itu ada di Jakarta Barat dan bisa bersinergi dengan orang-orang yang ada, orang-orang kita, khususnya orang Batak, supaya bisa bergabung di Pemuda Batak Bersatu. Kita sampaikan kita akan berkolaborasi dengan stakeholder, pemerintah, dan ormas-ormas yang ada di Jakarta Barat. Asisten Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Firmanudin mengapresiasikan peran Pemuda Batak Bersatu dalam pelaksanaan kebijakan dari tingkat provinsi maupun tingkat kota terhadap pelayanan masyarakat.